PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan Sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini Para pelajar Indonesia yang hebat Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tokoh Pendiri Negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa Yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia Dan orang-orang yang terpilih Serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia Suku bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI Yaitu nasionalisme dan agama Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme Menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk Merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan Sedangkan, golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI Dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara Yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi dan golongan BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan Dan mengutamakan musyawara dan mufakat Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia Yang bisa semua harus melakukan semua buat semua Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut Jelas terlihat bahwa para pendiri negara Berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia Terlepas dari para pendiri negara tersebut Memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda Hal ini juga membuktikan bahwa Kecintaan para pendiri bangsa terhadap tanah air Indonesia Sungguh besar Selain itu, para pendiri bangsa juga Menentukan bahwa negara yang didirikan bukanlah negara agama Dan juga bukan negara sekuler Melainkan negara yang berdasarkan Pancasila Karena negara yang berdasarkan Pancasila Memungkinkan penganut agama yang ada Dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati Dengan prinsip toleransi Para tokoh yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut Melaksanakan perannya masing-masing Berikut ini adalah peran tokoh yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Antara lain Insinyur Soekarno Peran dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Antara lain Mengemukakan ide dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 6 Juni 1945 Bergabung dalam Panitia Kecil BPUPKI Yang bertugas menampung usul yang masuk dan melaporkannya dalam sidang pleno BPUPKI Bergabung dalam Panitia 9 Yang merumuskan mukadimah hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta Sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Profesor Supomo Peran dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Antara lain Mengemukakan ide dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 Sebagai Ketua Panitia Perancang Isi Undang-Undang Dasar Membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang beranggotakan Hussein Jaya Diningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Supomo sendiri Menjelaskan tentang naskah Undang-Undang Dasar Yang bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar Profesor Muhammad Yamin Peran dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Antara lain Mengemukakan ide dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Bersama dengan Insinyur Soekarno Bergabung dalam Panitia 9 Yang merumuskan mukaddimah hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta Dalam sidang BPUPKI kedua yang beragendakan membahas rancangan Undang-Undang Dasar Profesor Muhammad Yamin mengemukakan pendapat bahwa Tanah Papua masuk ke dalam bagian dari Indonesia Terandes Muhammad Hatta Peran dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Antara lain Bersama dengan Insinyur Soekarno Bergabung dalam Panitia 9 Yang merumuskan mukaddimah hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta Sebagai ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian Dalam sidang BPUPKI yang kedua yang beragendakan membahas rancangan Undang-Undang Dasar Dr. Andes Muhammad Hatta mengemukakan pendapat bahwa Wilayah Indonesia Merdeka adalah Hindia Belanda Dahulu, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya Selain keempat tokoh tersebut Tokoh-tokoh yang lain juga memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Antara lain Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat memiliki peran sebagai ketua PPKI Hussein Jaya Diningrat berperan dalam mengusulkan tentang isi preambul Beliau mengusulkan bahwa Kalimat ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial diubah Kata abadi ada di belakang perdamaian lebih baik diganti dengan dunia Akan tetapi usul tersebut tidak diterima Kiai Haji Agus Salim berpendapat tentang bentuk susunan negara Mr. A. A. Marami selaku anggota dalam rapat panitia hukum dasar pada 11 Juli 1945 Menyatakan bahwa preambul menjadi sebab dibuatnya hukum dasar R. Oto Iskandar Dinata mengusulkan pemberian jaminan kemerdekaan beragama Sebagaimana yang ada dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 DPH Puruboyo berkedudukan sebagai anggota dalam sidang panitia hukum dasar Dan diangkat menjadi pembahas Dewan Kementerian yang diusulkan Insinyur Soekarno Mr. Ahmad Subarjo sebagai tim pembuat Declaration of Rights Nyonya Maria Urfa Santoso mengusulkan hak-hak dasar masuk dalam bagian hukum dasar Mr. Johannes Latuharhari mengkritisi tentang kata ketuhanan Mr. Susanto Tirto Projo mengusulkan bahwa dalam bab-bab ditulis dengan nomor Romawi Mr. RM Sartono mengusulkan bahwa hukum dasar harus membahas tentang anggaran negara Mr. KRMT Wong Sonagoro mengemukakan pendapat tentang hak beragama dan melaksanakan agama Mr. KRMTH Huria Ningrat mengusulkan adanya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang berisi tentang diperbolehkannya pembicaraan hal-hal internasional dalam badan Asia Timuraya Mr. R. P. Singgih mengusulkan tentang penentuan susunan negara Mr. Tan Eng Hua memberikan pandangannya berkenaan perumusan hukum dasar Dr. Sukiman memberikan pandangan tentang konsep hak asasi manusia penting untuk dicermati Demikian pembahasan materi kali ini Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh